Intro Assalamualaikum semuanya Suatu malam, 100 tentara Meksiko bersenjata lengkap masuk menyergap ke dalam rumah dan menangkap seorang pria mabuk yang bahkan tidak bisa berdiri. Siapa dia? Dia adalah Santiago Meza Lopez, pria yang menyelesaikan tugas jahat untuk anggota kartel. Dia terkenal karena melarutkan setidaknya 300 tubuh manusia dalam cairan asam. Pertama-tama, untuk mengetahui tentang El Pozolero, kita memerlukan beberapa konteks. Dan konteks itu muncul dalam bentuk peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi bersamaan dengan runtuhnya Kartel Guadalajara pada akhir tahun 1980-an. Penangkapan Miguel Angel Felix Gallardo menyebabkan perpecahan kartelnya menjadi tiga sub yang berbeda. Salah satunya adalah Kartel Tijuana yang dipimpin oleh Arilano Felix. Kartel itu berdiri dengan kokoh karena mengendalikan rute perdagangan penting dari Tijuana ke rute Baja California yang juga diinginkan oleh Kartel Sinaloa. Persaingan menyebabkan pertumpahan darah, ribuan orang mati yang sebagian besar tidak bersalah, dan para sikaryu kartel akan membuang tubuh mereka ke sungai menyumbat sistem saluran pembuangan atau menggantung mereka di jembatan dan itu merusak pemandangan. Sampai suatu hari, mayat-mayat yang ditemukan di jalanan mulai terhenti. Beberapa pengamat kala itu menganggap bahwa itu adalah hal bagus, tetapi dengan lebih sedikitnya mayat yang ditemukan di ruang publik tidak berarti bahwa pertumpahan darah telah menurun. Dan pengurangan temuan mayat-mayat itu berlangsung dari tahun 1996 hingga akhir tahun 2000-an. Santiago Meza Lopez lahir pada tahun 1964 di Sinaloa, Meksiko. Santiago, seperti banyak orang di Meksiko, pada saat itu dia dilahirkan dalam kemiskinan dan yang lebih buruk lagi, ia memiliki sembilan saudara kandung. Karena situasi yang sulit itu, Santiago harus belajar kemandirian sejak usia dini dan mempertahankannya hingga ia dewasa. Santiago telah terkenal sebagai seorang pekerja batu dan sangat terampil dengan apa yang ia lakukan. Sehingga pada akhir tahun 1980-an, Arilano Felix yang baru mendirikan kartelnya tertarik pada Santiago. Hal pertama yang nampak dari karakter Santiago pada saat itu adalah prajurit setia dalam etos kerja yang luar biasa. Santiago berdedikasi dan melaksanakan tugasnya dengan presisi. Sehingga Arilano mulai merasa bahwa dia akan berguna untuk lebih banyak hal dari sekedar merawat kuda. Karena Santiago setia pada kartel, dia mulai diberi sebuah tugas dan diberi lebih banyak kesempatan dalam organisasi. Dia mendapat tugas sebagai pengedar narkoba. Segera setelah itu, dia segera dipromosikan menjadi penjaga markas kartel yang bertanggung jawab mengawasi markas di Tijuana. Posisi itu sangat berbahaya, tetapi Santiago entah bagaimana mempertahankan pekerjaan dan kewarasannya. Selama itu juga terjadi pertempuran besar antara kartel Tijuana dan musuh-musuhnya. Beberapa ribu orang telah dibunuh oleh kartel Sinaloa dalam waktu singkat, dan tubuh mereka dipotong-potong ditinggalkan di seluruh kota. Banyaknya mayat-mayat di jalanan mengakibatkan angkatan darat, polisi Meksiko, serta lembaga penegak hukum Amerika seperti DEA dan FBI menjadi semakin peka. Para petinggi kartel mulai memahami betapa kritisnya situasi mereka jika mereka tidak bisa menemukan cara yang dapat diandalkan untuk membuang mayat-mayat itu. Mayat-mayat yang identik itu akan meninggalkan jejak yang akan mengarah pada mereka dan penangkapan mereka. Sehingga pada tahun 1996, Arellano meminta bantuan penjahat asing tak dikenal dalam membuat mayat-mayat itu hilang. Saran mereka, metode pembuangan tubuh yang terinspirasi dari film horor Hollywood itu menarik perhatian Arellano. Karena itu cerdas dan praktis serta tidak meninggalkan bukti DNA yang dapat dilacak. Satu-satunya masalah adalah mereka membutuhkan seseorang yang dapat mereka percayai untuk melakukan tugas sederhana namun memualkan itu. Karena di satu sisi, perang kartel akan terus terjadi dalam jangka panjang dan di sisi lain ada tumpukan mayat yang harus dibuang. Mata Arellano saat itu hanya tertuju pada Santiago Meza Lopez. Dialah si karyo setia yang ia inginkan. Jadi mereka membuat eksperimen kecil dengan Santiago untuk memeriksa kesetiaan dan kemampuannya. Mereka mengundangnya ke sebuah tempat rahasia. Ruangan itu memiliki drum silinder 200 liter yang berisi larutan korosif soda kaustik yang dicampur dalam air dan beberapa bahan kimia lainnya. Santiago diinstruksikan untuk memasukkan sepotong besar daging sapi ke dalam larutan dan mengaduknya sampai benar-benar larut. Saya tidak yakin apa yang terlintas dalam pikiran Santiago saat dia melakukan eksperimen aneh itu. Enam bulan kemudian, Santiago diundang ke sebuah ruangan rahasia itu lagi tetapi kali ini tidak ada daging sapi. Melainkan ada sebuah mayat dan para sikario yang akan mempelajari prosedur pelarutan darinya. Santiago diinstruksikan untuk menanggalkan pakaian korban dan memasukkan tubuhnya ke dalam tong 200 liter larutan korosif. Saat mayat dimasukkan, semua orang menyaksikan cairan itu berbusa dan berubah menjadi merah. Mereka lalu meninggalkan cairan tersebut semalaman dan saat mereka kembali ke esokan paginya, jenazahnya sudah tidak tersisa. Pekerjaan segera dimulai dan selama tiga bulan berikutnya, Santiago ditunjuk sebagai kepala divisi pelarutan itu. Ia diberi uang saku mingguan sebesar 600 peso atau sekitar 500 ribu rupiah sebagai kompensasi karena telah melarutkan banyak mayat. Ketika perang kartel semakin memanas, Santiago menerima hingga 30 jenazah per bulan dan jenazah tersebut dikirim ke lokasi yang telah ditentukan di mana dia akan tahu persis di mana harus mengambil jenazah dan melarutkannya. Santiago selalu memastikan semua perlengkapannya lengkap. Ia akan meminta untuk disediakan barel minyak, sarung tangan lateks yang cukup untuk digunakan selama setahun dan juga masker gas untuk melindungi dirinya dan kerunya dari asap dan bau busuk yang berasal dari mayat. Pelarutan seringkali membutuhkan waktu 8 jam untuk sepenuhnya hancur. Seringkali pelarutan itu masih akan menyisakan pecahan tulang, kuku, dan gigi yang akan dibakar dan dikubur Santiago di ladang. Hal itu membuatnya mendapat julukan El Pozolero. Pozolero adalah sup Meksiko yang terdiri dari bubur jagung dan daging sapi. Proses mengaduk mayat dalam campuran itu menyerupai mengaduk panci basal di atas api. Ketika Santiago menjadi lebih terampil dalam pekerjaannya, ia mengembangkan sistem dry nassel yang lebih efektif karena jenazah terlalu berat untuk dipindahkan. Tong-tong berisi jenazah yang dicairkan dikumpulkan dengan truk pick-up di malam hari dan dibuang. Cairan itu mengaliri tebing dan ngarai di mana tak seorang pun akan berpikir untuk kesana. Pada suatu hari, selama rutinitas yang mengerikan itu, Santiago mulai bekerja secara langsung untuk Theodore Garcia Simental yang bekerja untuk kartel Tijuana. Fakta bahwa Santiago bertahan cukup lama di dalam kartel membuktikan bahwa dia tidak pernah memberikan alasan kepada atasannya untuk mengeluh. Dia tidak punya alasan untuk dibenci teman-temannya, sehingga dunia luar juga tidak tahu terhadap si pembuat sub itu. Tetapi pada tahun 2005, dua sicario kartel Tijuana ditangkap. Setelah disiksa, mereka mengungkapkan gambaran lengkap tentang Santiago. Setelah itu, dia ditambahkan ke daftar penjahat paling dicari. Santiago berhasil mencapai nomor 20 dalam daftar orang paling dicari FBI. Tetapi dia berhasil menghindari FBI selama 4 tahun sampai dia tergelincir pada tahun 2009 dan ditangkap. Saat itu, Santiago dan beberapa anggota lain sedang berpesta di sebuah rumah memainkan musik keras dengan para pekerja seks. Ketika seseorang di daerah itu memberitahu polisi tentang identitas setangga yang berisik tersebut, tentara Meksiko segera diberitahu oleh polisi dan beberapa waktu kemudian, tentara Meksiko menangkap Santiago dan 30 anggota lainnya. Dalam penangkapan itu, tentara Meksiko tidak mendapatkan perlawanan karena Santiago dan kru sudah terlalu mabuk dan asyik menggoreng seafood. Ketika Santiago dibawa, dia menangis dan memohon pengampunan kepada Tuhan dan meminta maaf kepada para keluarga korban yang telah ia buat mencair. Menurutnya, dia bukan monster, dia bukan pembunuh, dia bahkan bukan pengedar narkoba. Dia hanya seorang pria yang melakukan pekerjaan demi makanan untuk keluarganya. Di satu sisi, Santiago menolak bekerjasama dengan polisi untuk membocorkan lokasi korban yang dia cairkan. Dengan kata lain, dia menolak mengadu. Ada juga soal klaimnya bahwa dia hanya melarutkan korban yang berjumlah 300 orang. Tapi bagi polisi Meksiko, jumlah itu jelas-jelas salah. Polisi berhasil melacak lokasi di mana Santiago melakukan pekerjaannya. Lokasinya terletak di Baha, California, di tanah yang dikenal sebagai La Galera, di mana Santiago mendirikan drainase dan membuang larutan korban-korbannya. Dan sejauh ini, polisi telah menemukan lebih dari 14 ribu hingga 15 ribu sisa mayat yang dibakar. Sehingga angka yang diakui oleh Santiago sepenuhnya salah. Banyak orang berpikir bahwa beberapa pejabat korup di dalam pemerintahan melindungi kartel Tijuana sehingga dengan semua kejahatan yang dilakukan El Pozolero, ia hanya dipenjara selama 10 tahun. Dan pada bulan April 2022, ia telah dibebaskan. Itulah kisah dari si pembuat Sub El Pozolero. Semoga kalian menikmati video ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.